Oke, sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar Kalau itu merugikan 02, saya dari awal sudah mengatakan, pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof Eni Purbaningsi dan Saldi Isra Dari awal persidangan saya sudah mengatakan, pasti disenting, gak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi Jadi ada tiga disenting, dua diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsi Yang dari awal saya sudah curiga, dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02 Yang aneh lagi, pendapatnya Prof Eni adalah, dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN Ini benar-benar aneh banget itu orang Ya benar lho, dia bilang begitu tadi, dia tidak melihat ada bansos di APBN Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada Tapi dia bilang sangat masyid menjelang pemilu Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya corot terus kepada Saldi Isra Si Rekab, dulu saya dipentak sama dia gara-gara saya ngotos soal si Rekab Karena Saldi Isra itu kan sudah tidak dipakai Yang dipakai adalah perhitungan manual Ternyata dia tidak disenting, setuju dia sama pendapat gue itu Ya, jadi kemarin kemarin gue dibentak, hampir diusir saya dari sidang Ya, jadi sekali lagi Dua dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal Ya, curiga dari awal Sangat-sangat serius saya Saya sudah asal dia bertanya Selalu yang mengarah, merugikan 02 Apa lagi, mau ngomong apa lagi ya? Hah? Ya, oke Pak Karegi silahkan Saya tidak ngomong banyak Tapi apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil ketua saya Kita ini solid Saya sudah bukukan, Anda sendiri lihat Ini buku saya yang kesas 25 judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024 519 halaman Katanya si Hotma Kasih, ya ada Semua apa? Nggak ada Jadi 519 halaman Ini buku saya yang kesas 25 Semua saya dapat dari Pak Yusil Dari Pak itu Beliau adalah ketua wakil ketua saya Dan sebut ditanya adalah Hotma Paris Kutabea Jadi ini buku Ini buku saya yang kesas 25 Semua apa yang beliau katakan sudah disini Dan beruntung hari ini Keputusannya memang Dikabulkan Jadi judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden Yang mau kesan 50% Terima kasih Saya mungkin singkat saja Tadi banyak hal sudah disampaikan Pengantarnya oleh Prof. Yusril Kemudian Prof. Otto Sama Bang Hotman Sama Pak Oce Kaligis Ini salah satu agenda ketatanegaraan Yang sangat penting Bahwa hari ini adalah Segala perselisihan telah selesai Dan seperti disampaikan Pak Yusril Selanjutnya KPU akan menindaklanjuti putusan ini Dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Yang secara konstitusional itu Dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 Itu satu hal Yang kedua Putusan perkara 01 dan 02 hari ini Ini putusan yang sangat maju sebenarnya Sangat majunya karena kenapa Selama ini yang seolah-olah Diasumsikan bahwa Mahkamah Konstitusi Sebagai Mahkamah Kalukulatur Faktanya itu Mahkamah Konstitusi Ternyata mengadili hal-hal yang Secara kualitatif sebenarnya Jadi seluruh pertimbangan hukum Yang dikemukakan tadi itu Semua kualitatif Tidak ada sama sekali Yang sifatnya kalkulatif Seperti misalkan disampaikan Dalam disenting Oleh yang mulia Tiga hakim Konstitusi tadi Jadi Mahkamah Konstitusi Pada dasarnya sudah melakukan itu Ada lompatan besar yang sudah dilakukan Itu yang kedua Yang ketiga Hal yang sangat maju adalah Perbaikan tata kelola pemilu itu Telah di Eksplisitkan dalam Putusan itu sendiri Jadi dalam putusan MK itu Ada mandat konstitusional Yang diberikan kepada DPR Untuk perbaikan tata kelola Melalui revisi undang-undang 7 2017 Kemudian diperintahkan kepada KPU Untuk memperbaiki tata kelolanya Bawaslu untuk memperbaiki Kita sama-sama sudah menyaksikan Jalanya persidangan tadi Dan putusannya sudah kita ketahui Yalah bahwa Seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Oleh pemohon satu maupun pemohon dua Baik terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu Penyalahgunaan kekuasaan Nepotisme Kemudian abuse of power Kemudian penyalahgunaan bansos Penyalahgunaan sirekap Penyalahgunaan PLT Kepala Daerah Semua dinyatakan oleh mahkamah Tidak terbukti Dan tidak mempunyai alasan hukum Dan karena ditolak Oleh mahkamah konstitusi Dan tadi putusannya adalah Menolak Permohonan Memohon seluruhnya Jadi seluruhnya ditolak Dan itu persis yang sudah kami kemukakan Sebelum-sebelum putusan ini Baik oleh Pak Otto Hasibuan Pak Hotman Saya maupun juga Pak Kaligis Pak Nikolai Pak Fahri Bahmid Kami sudah meramalkan dari awal Bahwa pemohon Kedua pemohon itu Tidak mampu untuk membuktikan Dalil-dalilnya dalam persidangan Narasi-narasi saja Tapi tidak ada bukti Baik Dari keterangan saksi Keterangan ahli Maupun juga dari Alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan Bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan Seluruhnya Memberikan keterangan yang bertolak belakang Dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon Jadi putusan yang Kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Kristusi memutuskan menolak Permohonan kedua pemohon seluruhnya Berarti tindak lanjutnya Selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU Untuk menetapkan Netapkan Pasangan calon terpilih Dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024 Yaitu pasangan Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Selanjutnya Kita juga sudah Sama-sama mendengar Tadi ada tiga orang hakim Menyampaikan dissenting opinion Pendapat yang berbeda Ya Tapi seluruhnya Punya pendapat yang hampir sama Dan Putusannya menurut mereka Pertama adalah Meminta Seharusnya permohonan dikabulkan sebagian Yaitu dilaksanakan Pemilihan umum Presiden ulang Di beberapa provinsi Di tanah kair Tapi satu hal yang tegas adalah Bahwa dalam putusan itu Tiga dissenting opinion itu Tidak menyinggung sama sekali Tentang Disqualifikasi Sama sekali tidak ada Jadi ketiga yang disenting opinion itu Ya seharusnya menurut mereka Dikabulkan sebagian Diadakan pemilihan umum Presiden Wakil Presiden ulang Di beberapa provinsi Tapi tetap pengikutnya adalah Besertanya adalah ketiga Paslon yang ada Jadi permohonan Kedua pemohon Untuk mendiskualifikasi Baik Prabowo Gibran Dua-duanya Ataupun hanya Gibran saja Itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Itu yang harus diingat betul ya Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah Ya Permohonannya ditolak Untuk mendiskualifikasi Kedua beliau Dan juga Dalam pokok perkara Juga Dalam hal yang dikemukakan Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Jadi meskipun ada Tiga orang hakim Disenting opinion Tapi itu sama sekali Tidak mempengaruhi Keputusan Mahkamah Konstitusi Ya ini bahwa Permohon Permohonan Kedua permohonan Ditolak seluruhnya Oleh Mahkamah Konstitusi Dan dengan demikian Perkara ini Dapat dikatakan Quote-en-quote Dimenangkan Oleh Pak Prabowo Subianto Dan Pak Gibran Raka Buming Laka Itu aja penjelasan saya Dan kami Atas nama Seluruh Tim Pembina Prabowo Gibran Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Para wartawan Sahabat-sahabat wartawan semua Yang telah mempublikasikan Acara ini Sehingga dapat disaksikan Dalam Surayat Indonesia Dan juga Kami menyampaikan Permohonan maaf Kalau sekiranya Selama persidangan ini Ada kata-kata yang Tidak sepantasnya Kami ucapkan Apalagi sekarang ini Masih di Bulan Syawal Mari kita saling Maaf-maafkan Satu sama lain Dan kami menyampaikan Atas nama juga Pak Prabowo Gibran Menyampaikan salam hangat Kepada Suruh Rakyat Indonesia Dan terima kasih Atas dukungan Sebagian besar Rakyat Indonesia Kepada Kedua beliau Dan hari ini MK menyatakan Mensahkan Kemenangan beliau Dan beliau Menjadi presiden Dan wakil presiden Bagi seluruh Rakyat Indonesia Baik yang memilih beliau Ataupun yang tidak Memilih beliau Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Pak Otto Pak Kaligis Pak Hortman Pak Pak Rupiah Silahkan